Kasus yang sudah terbongkar itu, tapi kalau dibandingkan dengan pertemuan pada Zoom yang lalu, ada suatu proses yang sangat jauh berbeda gitu ya. Apa artinya yang ingin kami sampaikan, untuk masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang akan datang, yang baik kepada Polda Sulawesi Tengah dan juga saya titip pada kesempatan ini kepada Polda-Polda lainnya. Jadi proses itu betul-betul didalami. Tadi teman-teman banyak menyampaikan apa latar belakang, pelaporan dan sebagainya. Dan kalau kita mendengarkan Zoom yang lalu, malah sempat ada anggota Polda yang ditegur oleh anggota Komisi 3, karena sikapnya yang kurang mencerminkan keseriusan di dalam memproses kasus ini. Ternyata setelah dilakukan suatu proses ulang, kotopsi dan sebagainya, kasus ini terbuka dengan jelas. Sehingga malah terbukti pelakunya adalah anggota Polri sendiri sebagai anggota di bidang tahanan. Jadi titipan saya, esensi dari titipan saya untuk Polda Sulawesi Tengah dan juga mungkin didengar oleh Polda-Polda lain, ini suatu pengalaman untuk Polri bahwa yang akan datang itu betul-betul sejak awal laporan polisi sampai proses lidik-sidik itu betul-betul diawasi. Lebih-lebih sekarang sudah ada propam, terima kasih kepada propam yang telah mendalami kasus ini, sehingga kasus ini bisa terbongkar siapa dan pelakunya yang sebenarnya siapa. Terima kasih. Jadi sekali lagi itu. Dan kedua untuk NTT sama juga dengan orang yang lain. Lebih-lebih tadi Pak Beni menyampaikan sebagai orang yang sudah lama di sana, bahwa Ibda Rodisoik adalah yang juga memberikan suatu kegiatan-kegiatan kasus-kasus yang memang menjadi perhatian masyarakat. Saya tidak berpihak, tapi yang penting bahwa Polda lebih bisa mendalami kembali apakah hukuman yang diberikan itu sudah pantas dengan apa yang dilakukan oleh Ibda Rodisoik. Jadi mungkin lebih kepada masalah yang berhubungan dengan keadilan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dan terakhir, terima kasih pimpinan Komisi 3. Kita ditegaskan berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu pertemuan RDP seperti ini sangat penting sekali. Karena terus terang banyak sekali, terus terang sekali, banyak sekali masyarakat yang menginginkan bahwa penegakan hukum di Republik ini untuk lebih baik. Terima kasih pimpinan. Terima kasih telah menonton!